Pada tanggal 7 Oktober tahun ini, Timur Tengah mengalami perubahan signifikan. Dalam serangan yang diatur dengan cermat, kelompok militan Palestina, Hamas, menyerang beberapa lokasi di Israel, menelan korban lebih dari 1.300 jiwa. Kejadian ini memicu deklarasi perang Israel terhadap Hamas pada hari berikutnya, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih besar. Dampak dari konflik ini tidak hanya memengaruhi wilayah konflik itu sendiri, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah lain, termasuk Singapura yang terletak ribuan mil jauhnya. Sebelum kita membahas implikasinya bagi Singapura, mari kita menggali latar belakang konflik antara Hamas dan Israel. Hamas, yang merupakan singkatan dari Gerakan Perlawanan Islam, memiliki sejarah yang panjang dan berasal dari tahun 1987. Konflik ini, bagaimanapun, memiliki akar yang jauh lebih dalam dan melibatkan klaim atas tanah yang menjadi sumber perselisihan selama beberapa dekade. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian wilayah untuk populasi Yahudi dan Arab di Palestina. Ini memicu ketegangan yang berkepanjangan, dan deklarasi kemerdekaan Israel kemudian memulai Perang Arab Israel pertama. Ini hanya menjadi pemicu pertama dalam serangkaian konflik yang melibatkan Israel dengan negara-negara Arab. Sementara organisasi pembebasan Palestina berusaha untuk meraih front yang bersatu, Hamas menunjukkan pendekatan yang berbeda. Mereka menolak mengakui Israel sebagai negara yang sah dan berkomitmen untuk mengusir penduduk Yahudi dari wilayah tersebut. Sejak mengambil alih kekuasaan di jalur Gaza pada tahun 2007 setelah mengalahkan faksi saingan Fatah, Hamas telah menjadi penguasa di wilayah yang padat penduduk dan melayani lebih dari 2 juta warga Palestina. Mereka tidak hanya berperan sebagai kelompok militan, tetapi juga memberikan layanan sosial seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Namun, dibalik layar, Gaza terkekang oleh blokade Israel yang menghambat aliran barang penting dan menghancurkan perekonomian yang sudah rapuh. Hal menarik tentang Hamas adalah bahwa mereka memiliki dua wajah, satu politik dan satu militer. Ini telah memicu perdebatan di seluruh dunia tentang bagaimana mengkategorikan organisasi ini. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, mengklasifikasikan Hamas sebagai kelompok teroris karena serangan mereka terhadap Israel. Sementara itu, negara lain seperti Selandia Baru, mengambil pendekatan yang lebih rincin dan hanya menilai sayap militer Hamas sebagai ancaman. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, dunia menyaksikan serangan mendalam oleh Hamas terhadap Israel yang tak terduga. Mereka meluncurkan ribuan roket dari Gaza dan mengirim pasukan darat untuk menembus perbatasan yang kuat yang memisahkan kedua wilayah. Serangan ini menciptakan sejarah dan mengguncang keyakinan lama akan ketahanan Israel. Menurut pernyataan yang dikeluarkan di situs web resmi Hamas, komandan sayap militer Hamas, Mohamed Dave, mengungkapkan alasan dibalik serangan mereka. Dia menyoroti kelalaian Israel terhadap peringatan mereka sebelumnya dan merinci serangkaian pelanggaran yang mereka tuduhkan kepada Israel. Dave juga mengklaim bahwa Israel telah menghalangi akses Palestina ke Masjid Al-Aqsa, situs yang sangat penting bagi komunitas Yahudi dan Muslim. Dia juga mengutip tuduhan bahwa pemukim Israel telah mencemarkan situs suci ini, memperdalam konflik antara dua komunitas tersebut. Seiring berlanjutnya pertempuran, Israel berhadapan dengan pertanyaan sulit tentang kesalahan dalam strategi pertahanan mereka. Beberapa mempertanyakan mengapa sistem intelijen canggih mereka tidak mendeteksi rencana Hamas lebih awal. Yang lain menyoroti konflik internal dan protes di Israel yang mungkin mempengaruhi kesiapan militer mereka. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana pasukan di perbatasan Gaza dapat dengan mudah dikalahkan. Ternyata Hamas memiliki pemahaman yang mendalam tentang pergerakan militer Israel dan merencanakan serangan mereka dengan cermat. Situasi ini mengguncang keyakinan lama tentang kekuatan militer Israel. Israel telah mengandalkan superioritas militer dan pandangan politik yang mengabaikan aspirasi rakyat Palestina selama konflik yang berkepanjangan. Mereka yakin bahwa Hamas tidak memiliki kesempatan melawan jaringan intelijen Israel yang canggih dan pertahanan perbatasan modern mereka. Namun, Hamas berhasil menembus pertahanan tersebut dan meluncurkan serangan besar-besaran. Hamas tampaknya telah memahami pergerakan militer Israel dengan mendalam. Mereka tahu di mana unit-unit khusus ditempatkan dan bahkan tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk bantuan tiba. Dengan informasi ini, mereka menjalankan rencana yang sangat terhitung, menangkap Israel yang tidak siap dan melancarkan serangan besar. Pertanyaan besar adalah bagaimana Singapura terlibat dalam konflik ini di Timur Tengah. Konflik Israel-Hamas mengungkapkan kesalahan pemahaman umum, keyakinan bahwa teknologi militer mutakhir akan menjamin daya cegah yang mutlak. Hal ini juga adalah pandangan yang telah dipegang oleh Singapura dan banyak strategis di seluruh dunia. Dengan masalah kekurangan tenaga kerja di horizon, perlombaan untuk memperkuat kekuatan militer melalui teknologi telah menjadi obsesi global. Singapura memiliki sejarah pertahanan yang memiliki banyak kesamaan dengan Israel. Mereka berbagi kerentanan sejarah, wilayah kecil, dan sumber daya yang langka. Setelah pemisahan dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura memulai kemitraan strategis dengan Israel. Mereka segera memanfaatkan keahlian militer Israel untuk membentuk infrastruktur pertahanan mereka sendiri. Ini mencakup penerapan sistem wajib militer yang mirip dengan Israel dan bekerjasama dalam hal pelatihan militer. Singapura juga mendapatkan dukungan dalam bentuk peralatan militer dari Israel yang memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Tetapi Singapura bukan hanya tentang teknologi canggih dalam menjaga perbatasannya. Mereka memiliki konsep pertahanan total yang menggabungkan daya cegah, pertahanan, diplomasi, dan ketangguhan. Mereka memahami bahwa teknologi adalah komponen penting dalam menjaga keunggulan strategis mereka. Dalam melanskap keamanan yang semakin kompleks, Singapura juga menghadapi potensi ancaman yang mencampur teknologi militer canggih dan serangan berbasis rendah. Ada kemungkinan bahwa kelompok ekstrim bisa menggunakan senjata modern dan kekuatan brutal untuk menyerang inti vital Singapura. Ini melibatkan serangan drone, serangan siber, dan disinformasi media sosial yang dapat menciptakan ancaman serius. Selain itu, Singapura juga harus menghadapi ketegangan antara China dan AS yang mengirimkan gelombang kejut ke kawasan Indo-Pasifik, termasuk Singapura. Kemungkinan konflik di Laut China Selatan, Selat Malaka, Taiwan, dan Laut China Timur juga menimbulkan ketidakpastian bagi keamanan Singapura. Di tengah tantangan ini, Singapura harus menemukan cara untuk menghadapi ancaman tinggi rendah yang semakin kabur. Mereka harus belajar dari konflik Israel-Hamas bahwa mengandalkan asumsi lama tentang keamanan bisa menjadi permainan yang berbahaya. Singapura perlu memiliki strategi pertahanan yang selalu diperbarui dan dapat beradaptasi dengan perubahan medan perang yang terus berubah. Pertanyaannya adalah apakah Singapura dapat tetap mendahului permainan dan menjaga pertahanannya yang kuat. Ini adalah TKTQ yang memerlukan perhatian mendesak dan pendekatan proaktif dalam menghadapi ancaman masa depan. Menariknya, Singapura juga tengah terlibat dalam konflik berkelanjutan dengan tetangganya, Malaysia, mengenai harga air yang kontroversial. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura harus tetap waspada terhadap berbagai ancaman, baik dalam maupun di luar wilayahnya.